Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses bagi pembudidaya ikan Dimanapun anda berada Kali ini saya akan berbagi tip Yaitu cara merawat bibit ikan nila maupun gurame Supaya bibitnya selalu sehat Tidak ada kematian Yaitu dengan cara pemberian makan setelah usia 6 hari atau 7 hari setelah menetas Dengan pemberian makan sehari 1 kali Yaitu pakannya min 3 seperti di video ini ya Ini pakan min 3 yang proteinnya yang paling tinggi sendiri Jadi kalau beli pakan min 3 yang proteinnya paling tinggi sendiri Saya tidak mau menyebut mereknya karena banyak merek atau produk Pilih saja yang proteinnya paling tinggi Kenapa kalau saya kasih pakan min 3? Karena saya sudah melakukan uji coba sekali Kalau saya mengikuti umur dari bibit Misalkan dari larva itu diberi cacing Terus setelah seminggu itu diberi pakan yang tepung Dan selanjutnya itu ternyata banyak kegagalan dan banyak bibit yang mati Dan saya coba dengan pakan min 3 tanpa direndam ini Bahwa bibitnya sehat-sehat Yaitu 1 hari sekali Kenapa tidak diberi pakan sesuai usianya Salah satu contoh kalau kecil Cacing sutra Naik lagi pakan tepung ikan Dilanjut 99 dan sebagainya Karena saya sudah uji coba pakai begituan Itu ternyata banyak gagalnya dan banyak bibit yang mati Saya mati itu karena ikan terlalu rakus dan pengembangan di perutnya Akhirnya mati Nah setelah saya pakai min 3 ini Saya mati Kalau kecil itu biasanya ikan tidak bisa langsung mencaplok pakannya Seperti di video itu ya Dia memakan sedikit demi sedikit Dia memakan pakannya itu sedikit demi sedikit sampai habis Jadi aman untuk ikannya sendiri Nah pemberian pakannya Saya kasih hanya sehari 1 kali Di antara jam 9 sampai jam 10 pagi Nah kenapa pakan min 3 tidak direndam dulu Karena kalau direndam dulu Banyak yang tenggelam Jadi saya kasih begitu saja lebih aman Nah ini setelah 20 menit kurang lebih Pakan sudah mulai habis Ikan juga kelihatan gesit Airnya juga bagus Nah ini setiap pagi saya kocor itu setengah jam Biar air permukaan itu lober keluar dari pembuangan Itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Bermanfaat Terima kasih telah menonton!